Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan gelar konferensi pers akhir tahun 2020 yang berlangsung di Aula Wirasatia Mapolres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan menyampaikan pencapaian Polres Pelabuhan Belawan selama tahun 2020 dengan rincian di tahun 2019 jumlah tindak pidana 1818 dengan penyelesaian 1389 sebesar 76 persen. Sementara dibandingkan tahun 2020 tindak pidana 2171 penyelesaiannya naik 81 persen. Polres Pelabuhan Belawan melakukan tindakan tegas dan terukur sebanyak 45 orang. Untuk laka lantas tahun 2019 sebanyak 449 kasus. Sementara di tahun 2020 jumlah laka lantas sebesar 262 kasus penurunan berkisar 50 persen dibanding tahun 2019. Sedangkan untuk penindakan penyelah gunaan narkoba tahun 2020 naik 24 persen dibandingkan tahun 2019. Kapolres berharap ke depannya tercipta situasi kamtip mas yang kondusif, bekerjasama dengan masyarakat, dan instansi terkait dalam menekan kriminalitas dan mengungkap kasus yang ada. Tindak pidana, kita melakukan tindakan tegas, tindakan tegas terhadap para pelaku yang berusaha melawat petugas, yang melawat petugas, yang mengancam keselamatan petugas, yang kita lakukan tindakan tegas, tempat keras dan terukur. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oransi Torus melaporkan. Terima kasih telah menonton!